Intro Lo termasuk orang yang emosian apa enggak? Emosi... Engga sih Engga 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 Lo orang yang emosian ga? Ya lo pikir aja sendiri Marah-marah aja nih orangnya Tergantung situasi dan kondisi Iya Emosian Parah Kayak gimana menurut lo? Engga tau kan? Apa yang biasanya bikin emosian lo? Mau tau banget lo Santai aja men Kalo suatu hal tuh berjalan kayak yang ga gue mau Biasa kalo gue lagi main warnet nih digangguin kayak gitu Gue tuh gini tipe kalo orang yang kalo misalnya lo ga nyenggol gue gue ga akan apa-apain lo Biasanya orang-orang yang ngaret terus Orang-orang yang let Orang-orang ga on time yang menyepelekan waktu seringnya kayak gitu sih Apa yang biasanya bikin lo emosi? Korek gue diambil Barang gue tiba-tiba dipakein sama orang lain tanpa sepuluh tahun gue gitu Biasanya orang-orang yang bikin lo emosian kayak gimana? Yang... Suka pamer Contohnya? Tapi pamernya beda Pamernya pamer Pamerin orang lain Eh gue punya temen nih misalkan Anaknya Jendrel Gue punya temen artis Bodo amat Eh Eh kont*** Ketika gue tau gue bisa Ya ekspektasi gue mengatakan udah bisa tapi ternyata Di lapangannya gak Gak bisa gitu Eh biasanya Lo marah ke siapa sih orang yang kayak gimana sih yang bikin lo emosian? Gitu Tuh Lu 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 juga Lu 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 Ini semua orang yang ada disini nih gak suka gue Jangan lu semena-mena sama gue Yaudah sih maap Ada kejadian yang bikin lo waktu itu marah banget? Ya ada sih pasti Biasanya adek Baju itu Harusnya kan diangkat Dia tuh ditarik Dan yang disuruh beresin siapa kakaknya Tapi gimana kalo kakak gue liat ya? Hehehe Gue gak suka banget diboongin Apalagi kalo masalah spellnya gitu Yang bikin gue kesel Biasanya sama-sama selu spesies nih Gue curhati nih Gue suka cowok ini cowok ini Eh dia yang ngembat Gue kesel banget tuh yang begitu gitu tuh Hah beneran? Jadi cerita gue lagi makannya meddy Atau misalnya tiba-tiba aku lagi makan KFC Kulit ayamnya Diambil sama orang lain Itu Sakit Gak berdarah Kesom Hahahaha Gue lagi mana anak-anak Tapi ada orang mabok Orang mabok pengen banget duduk di meja gue Tapi gue gak terima Gue bilang kayak Kan masih ada yang lain Gue bilang kayak gitu kan Terus udah gitu akhirnya Dia gak terima Gue berantem sampe tunjok-tunjokan Dia berdarah Disitu rame banget Dibawalah gue ke polsek Dua-duanya ini Hah beneran? Kemarin juga baru gue sempet viral di tiktok Gara-gara Gara-gara Ya berantem juga Coba dong merangkirin kalo misalnya lo lagi parah banget Ehh gitu Ehh yang bener dong? Ya maap Kok lo gitu sih? Kenapa lo seboong? Sorry kak Kok lo udah bener bercandain gue? Lo udah bosen kerja sama gue disini Gue bukannya niat salah sih Cuman emang kadang-kadang Gue gak tau aja kalo itu bisa terjadi Ah gue c**t banget sih lo Kayak gitu aja gak bisa Gitu Anc**t serius Ehh Lo jangan ikut ikutan gue Cabut deh gue gak suka sama lo Ya kan gue udah minta maaf Ehh Lo mau ribut sama gue disini Berantem aja lah kita Gak usah maaf-maafan Ehh kon Ehh Ashabillah Udah 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 marahnya Hahahaha Aku tuh kalo dibentak dikit aja kayak langsung pengen nangis gitu loh Pengen kabur dari dunia ini Kayak putus asa gitu Hahahaha Huuuuuu Ya udah nangis gitu Hahahaha Hahahaha Jangan diulami Marah-marah itu tidak baik Bukan Marahnya yang diredam Tapi sabarnya yang ditingkatkan Gitu Marah Sip Menurut lo marah-marah itu mau memberikan solusi atau tidak? Marah kan itu cara penyampaian ya Mungkin kalo dia nyampein sesuatu yang gue disampaikan Dengan caranya marah Ya ambil Ambil poinnya aja Engga harus ikutin emosinya dia kan Engga sih Menurut lo marah-marah itu memberikan solusi atau nggak? Memberikan lah Lu meluapkan emosi itu lu senang Happy Terpada lu tahan-tahan Kayak begini aja ungkapin apa yang lu pengen Tai lu Ketika orang marah Itu cuma amarahnya doang Jadi percuma kalo kita balas dengan marah lagi Bener tuh Marah tuh nggak akan memberikan solusi Marah tuh akan memperkeruh masalah saja Kan lebih baik sabar Ya sabar aja Marah jadi capek sendiri gitu loh batinnya Tapi kan ada orang yang marah Tapi jelas dia jelasin Marahnya tuh kenapa Jadi bisa sekalian diselesain bareng gitu Ya udah sih maaf gitu ya kan Saat gue kan nggak gede-gede banget Udah bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marah Nabi SAW jelaskan Orang yang paling kuat itu siapa? Orang yang mampu menahan amarahnya Ya Jangan marah kata Nabi Jangan marah Dan melangkahlah ke dalam syurga Nah jadi sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berarti kita tidak boleh marah Ya ada marah-marah yang diperbolehkan Di dalam agama kita dalam Islam Contohnya apa? Marah ketika agama kita dinistakan Marah ketika Al-Quran dinistakan Marah ketika ulama-ulama dinistakan Kita marah karena Allah Tapi kalau kita ingin disakiti orang Kayak Rasulullah SAW ketika Nabi disakiti oleh orang-orang Nabi nggak marah Nabi diludahin Nabi nggak marah Nabi dilempar batu Nabi nggak marah Tapi ketika perjanjian dikhianati Umatnya dizolimi Nabi marah Ketika dihalang-halangin untuk beribadah Untuk berdakwah bahkan Nabi marah Bahkan Nabi pernah mengirimkan pasukan-pasukan perang Tapi Nabi berperang bukan karena kebencian Tapi karena dikasih sayang mahabbah kepada manusia Jadi marah itu seperti api Api ini kita perlu Kalau nggak ada api nggak ada cahaya Nggak ada penerangan Jadi ketika orang waktunya marah Dia tidak marah Maka dia seperti keledai Jadi jangan Aduh jangan marah Kita harus sabar Ada waktunya sabar Ada waktunya marah Makanya kalau ada orang mengatakan Da'wahnya Rasulullah itu dengan kelembutan Dengan kesabaran Itu kalimat sepertinya betul Tapi salah Da'wah Nabi bukan dengan kelembutan Da'wah Nabi dengan hikmah Nabi tahu kapan harus lembut Nabi tahu kapan harus berteriak marah Nabi tahu kapan harus diam Bersabar Nah jadi semua perintah ada waktunya Semua waktu ada perintahnya Nah yang kita bahas disini marah-marah yang nggak jelas Marah-marah yang tanpa alasan Marah-marah karena urusan dunia Dikit-dikit marah Alangkah baiknya kita bersabar Ini masalah besar ini nggak main-main ini Marah itu tidak akan menyelesaikan persoalan Marah-marah tanpa alasan maksudnya Nah tapi kalau kita marah karena Allah Kita marah bukan kepada orangnya Kita marah kepada sifatnya Faham? Benci penyakitnya Bukan benci orang sakit Allah Ta'ala itu membenci dosa Tapi Allah tidak benci pendosa Justru pendosa Allah tunggu kapan kau kembali kepada ku kata Allah Nah jadi kita benci maksiat Tapi bukan pelaku maksiat Faham ya? Nah jadi ini harus kita paham Yang apa yang harus kita marahi bukan orangnya tapi kesalahannya Nah dalam Islam ada islah ada memperbaiki Ya bukan menghancurkan bukan mengkritik bukan merendahkan tapi memperbaiki Jadi ketika kita lihat suatu kemungkaran dalam depan mata kita Kita cegah dengan lisan kita Dengan tangan kita pertama dengan tangan Kemudian kalau tidak mau juga berubah dengan lisan Dengan lisan nggak mampu juga dengan hati Itulah selama-lamanya iman Jadi marah karena Allah Mencintai karena Allah Membenci karena Allah Itu ada di dalam agama kita Tapi kalau marah-marah aja lah sehari-hari marah aja Marah aja Pokoknya emosi saja Ini orang-orang lama-lama bisa stroke Lama-lama dia bisa sakit darah tinggi dan sebagainya Maka saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua Jangan pernah capek Untuk menjadi orang penyabar Jangan pernah lelah menjadi orang baik Mulai hari ini supaya kita jadi orang bersabar Senangtia salah melihat kebaikan orang lain Sehingga kita sayang kepada mereka Tapi kalau kita lihat keburukan orang terus maka kita benci kepada mereka Kalau kalian mau menulis tulislah yang baik-baik Kalau kalian mau bicara-bicara yang baik-baik Kalau kalian mau mendengar dengarlah yang baik-baik Lihatlah yang baik-baik Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mati tinggalkan dunia ini Dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang tertinggal di dunia Siapa orang yang paling beruntung kata? Para ulama jelaskan hadirnya sekalian Orang yang ketika dia menutup usianya Dia mati meninggalkan dunia Sementara buku catatan amal yang tidak ditutup oleh Allah Kebaikan-kebaikan pahala orang-orang yang dia ajak kepada Allah Kepada kebaikan akan terus mengalir sampai hari kiamat Maka tinggalkan jejak-jejak digital sebanyak mungkin Tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak mungkin Sehingga kita terus mendapat manfaat sampai ke dalam syurga nanti Ingat, jangan marah dan masuklah ke dalam syurga Dengan tersenyum Assalamualaikum